sama up close dan kayaknya waktu cepet banget deh kalau ngobrol-ngobrol sama Heri Ipeko Heri, tapi kalau liat di lapangan tuh kayaknya Daniel kadang-kadang suka marah gitu loh sama Leo, itu gesturnya keliatan banget loh kok ya, jadi itulah yang sudah kita amatin sama Aryono tapi belakangan ini sudah banyak berubah lebih sabar ya kok kalau saya gak salah itu mulai dari Singapura Open Bisa inget loh Singapura Open, karena setelah Indonesia Open kan ada Malaysia Master, Malaysia Open, terus baru Singapura kan nah waktu dua turnamen ini kan Leo Daniel gak berangkat karena Leonya sakit pinggangnya, waktu latihan ketarik ada dua apa namanya turnamen yang mereka buat hanya sekedar latihan gitu saya mereka, saya bilang Malaysia yang pertama gak mungkin ikut lah, Leo gak pernah latihan karena masih cedera terus Malaysia Master yang kedua, Leo bahari kemis baru mulai latihan itu terus saya bilang, kamu gak usah ikut dua-duanya, kamu nyoba di Singapura kalau udah latihan, udah bisa latihan sebenarnya sih secara tidak langsung sih itu sih strategi saya juga pas kebetulan Leonya juga apa namanya, sakit kan cedera nah terus setelah selesai mereka main bertanding, main di Malaysia terus juara kan nah pulang saya tanyain, gimana? enak juga ya katanya kalau main turnamen satu kayaknya karena negara, yang lainnya udah main di dua-dua minggu petandingan mereka baru tuh, kayaknya gak capek kok katanya jadi fresh ya kok ya fresh nah sebelum itu memang saya banyak kasih masukan ke Daniel Neil, main itu gak harus selalu mau sesuai sama hati kita kan kamu main berdua plus minusnya pasti ada kamu juga hargain partner kamu memang gak marah tapi bahasa tubuh kamu mengartikan kamu kecewa terlihat terlihat jadi saya sering kasih masukan dulu sebenarnya lebih parah tapi sekarang kalau Leonya suka bikin salah dia udah ngerti kadang-kadang dia senyum mungkin gak tau artinya senyumnya dua-dua kemungkinan dia terima apa memang dia kesel artinya ada dua tapi tetap senyum tapi perubahannya banyak banyak Daniel banyak banget perubahan coba aja nanti kalau di pertandingan boleh waktu ada live itu boleh dilihat kalau saya lihat sih progresnya oke dia bisa terima, dikasih masukan bisa dan itu membantu partner juga lah jadi gak terlalu tertekan juga kasih kepercayaan harus percayaan oke kok tadi udah anak gue diomongin semua sekarang mau nanya soal koherinya sendiri kok itu tadi sempat dua tahun ya kok gak di pelatnas terus masuk itu kenapa waktu itu kok saya juga gak tau jadi pengurus itu ganti saya sih katanya karena saya apa namanya kalau mau dilihat dari prestasi ya gak bisa prestasi ini juga cukup bagus waktu itu terakhir posisi itu si Asin Game Doha 2006nya juara eh enggak Mas Eperak sama Ma Perunggu ya ditari lemahnya saya lah kalau menurut saya sih ya gak fair juga tapi ya apapun keputusan itu saya harus terima ya karena waktu itu kan waktu itu saya kalau Sabtu itu gak hadir karena kadang-kadang rebuh setengah hari kadang datang kadang enggak ya itu ya mungkin kelemahan saya karena kesibukan di luar ya ada istilahnya apa sih cari tambahan job site kalau sekarang kita site job site ya site job di luar ya memang kebetulan saya jalanin bisnis sedikit lah cuma di hari rebuh aja masih Sabtu sampai semua sih udah persetujuan pengurus tapi karena dilihat itu tapi kalau menurut saya intinya itu politik karena ada satu satu pengurus mau ganti saya mau masukin pelatih klubnya itu yang kebaca setelah begitu lama berjalan kita baru tahu kan sama aja kayak saya dulu waktu saya jadi pemain terus saya dikasih cedera sama Tuhan gak terima kan gue mau jadi pemain kok masih cedera cuman mungkin rencananya Tuhan lu jadi pelatih aja nah setelah sampai berjalan begitu jauh saya baru sadar oh rencananya Tuhan seperti itu oke dan kok setelah dipanggil lagi ya kan beli 2 tahun tuh kok ya kenapa kok iri mau ya saya mau buktiin saya cuman mau buktiin saya tuh bisa ngelatih loh hmm lu keluarin saya dulu itu salah saya cuman mau buktiin itu doang oke dan sekarang sudah berada di posisi sekarang bersama iya loh riasan saya mau buktiin aja kok kadang-kadang memang berarti perjalanan hidup itu gak gampang ya tapi selalu ada yang bisa dibelajarin ya kok ya selalu selalu ada ada sisi 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 baiknya apa namanya mungkin awalnya gak kita gak terima gitu kita gak terima gak enak gitu gak enak aduh pahit banget gitu tapi setelah sampai berjalan dulu gini jauh kita balik lagi ke belakang renung oh maksudnya tuh begini gitu loh jadi ya seperti itulah kira-kira kok terus habis itu sekarang nih bareng Aryono Miranat satu naga api satu naga air dalam kesadiannya melang begitu kok kok yang bagiannya kralak ini yang bagiannya kalem sebegitunya gak sih kok sebenarnya sebenarnya enggak lah ya kan saya sama Aryono juga pernah pisah dipisah Aryono pernah kegantung di ganda putri saya gak pernah pindah-pindah saya di ganda putra terus nih bla 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 terus waktu itu Rexy jadi bin press sama Rexy dibalikin lagi karena mungkin Rexy ngeliat saya cocok sama Aryono kalau sama Aryono memang saya kan dari pemain seangkatan bareng lah sama-sama sama Aryono dan cara berpikirnya sih sama ya saya sama Aryono simple sih gampang gitu jadi mungkin Rexy digabungin digabung balik lagi yaudah itu sampai sekarang berjalan ya inilah hasilnya seperti itu tapi maksudnya berarti selama ini kerjasama smooth-smooth aja kok aman apa pernah gini oh berantem juga gitu kok ada ketidakcocokan juga yang namanya kan sama-sama pelatih gitu kan kok selama saya kerja bareng sama Aryono kita gak pernah ribut deh kayaknya cocok banget gitu ngeri banget nih gak pernah kita ribut kalau kalau beda pendapat gini-gini itu biasa saya mau ke kiri dia mau ke kanan kita cari jalan tengah yaudah ya sama-sama yaudah gitu kalau masalah ribut sampai sekarang gak ada gak ada masalah aman banget banget tuh namanya coach naga api dan naga air kok tapi setelah banyak pertandingan kenapa Aryono ini tenang banget kalau lagi ke coach nih kok Harry bodoh kalau lagi bisa ikut ekspresi kenapa kok Harry ya mungkin karena karakter saya kalau kalau saya kan mengebu-gebu kalau Aryono kan orangnya tenang benar bisa duduk tenang sampai maju badannya kok Harry tuh maju banget karena Aryono itu termasuk kalau saya bilang itu setahu saya Aryono gak pernah marah ya orangnya nah itu dia maksudnya dia kalau marah dia diem marahnya tuh kalau menurut saya sopan banget lah asik sedap marahnya masih sopan loh bayangin kok kalau saya kalau marah saya kasih lihat marah saya saya gak bisa gak bisa dinyimpan saya gak bisa tapi kalau saya marah udah habis selesai udah yaudah selesai ya selesai kayak gitu saya gak mau dendam cocok tapi kenapa kok ya kalau orang dendam kan dari mukanya kekehatan wedeh ngeri mukanya penuh dengan apa kok dendam gitu ya kok garis kalau kata Pak Jokowi garis-garisnya banyak oh pantesan kok Harry kalau banyak pikiran orang dendam kan mukanya gak senyum gak epi mukanya tuh gak bersinar gelap kata orang tua terus nih kok kalau lagi sampai final Indonesia semua final Indonesia semua aku nunggu nih instagramnya Harry pasti bentar lagi dia mau ngopi nih kenapa bisa istilah itu keluar dari kok Harry ya kan sama-sama anak buah gitu sama-sama anak buah yang main kita kan gak boleh pilih kasih kita harus netral sesama pemain sendiri yaudah kita nonton kalau gak nonton masuk kita nonton kita sambil ngopi minum teh sambil nyemi itu statementnya di instagram sampai dibawa terus sama netizen kok ngopi-ngopi ya kok gitu ya menikmati lah menikmati menikmati tuh berarti hobi ada hobi koheri juga nih ngapain kok burung ya kok ya kalau hobi sebenarnya sih awalnya dari hobi lah sama juga sama kayak bulu tangkir jadi hobinya di burung tapi kalau sekarang sih tidak hanya sekedar hobi kita ada profesi profesi lah ngeri banget loh udah profesi lah seperti kayak gitu nah itu waktu di Olingland di London itu beli apa sih kok sampai ketinggalan passport nih of the record nih sekarang bukan di Olingland itu di di mana sih kok Swiss waktu kejuaraan dunia 2019 pokok beli apa tuh kok main di Swiss di Basel itu kan perbatasan ke ada ke Jerman nah di di Jerman itu jadi kalau kita di Basel kan mahal banget itu supermarketnya juga gak gitu besar nah di Jerman itu perbatasan di border itu ada supermarket gede gede sekali jadi komplit nah di salah satu supermarket di lantai dua itu ya mereka ada jual ada pet shop lah ada jual vitamin apa semua kalau kita kalau saya sih kalau buat vitamin khususnya burung saya saya belinya import kualitasnya terjamin banget kayak gitu jadi saya selalu beli di sana jadi beli vitamin buat burung oke dompetnya ketinggalan itu bukan paspor dompet loh dompet semuanya paspor uang semua disitu semua sebenarnya udah pasrah sih udah dua hari temen katanya kok bisa dua hari kok ya kan hari kan sambil main kan di perbatasan di border jadi sudah tapi belum bisa balik gak bisa balik mau lapan besar itu wajarian mau main seingat saya itu terus kok saya nyari di tas kan berdua mariono pergi terus saya bilang Ardo jalan dulu lah gue nyari dulu nih di kamar saya cari-cari gak ketumpai baju saya basah gak ketemu wahduh pikiran jadi akhirnya yaudah dah lupain dulu berlangkat ke lapangan waktu itu kan bid pressnya susi saya bilang sus tolong urusin paspor saya akhirnya pas dubesnya Pak Alhadad itu kan nonton juga yaudah Pak Erie tenang aja konsen kita bantu paspor tapi kan tetepnya kepikiran nah iyalah kok paspor kok tapi begitu selesai lapan besar masuk semi Aksan Indra masuk semi pajarian masuk semi terus pulang pulang ngurusin kantor polisi bla 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 terus sama temen saya kan udah kita ke supermarket lagi lah ke Jerman ngecek lagi ngecek ke sana pas begitu ditanyain ada saya kayak dapet lebih dari dapet anak buah juara deh itu leganya kayak apa ya lebih daripada juara terus besoknya semifinal ke lapangan saya bilang sama susi sus saya saya kerasa saya udah juara anak buah saya udah juara kenapa kok paspor apa dubes lebih daripada juaranya ternyata final bisa juara aduh luar biasa loh kok pengalamannya iya iya anyway kok ini sudah harus waktunya berpisah nih masih banyak mengobrol terima kasih koheri pokoknya lain kali boleh ngundang koheri lagi ya selama waktunya ada tidak berbenturan sama turnamen ya silahkan asik pokoknya kalau koheri udah janji itu udah mantep terima kasih koheri sukses terus buat koheri sukses buat ganda putra Indonesia ya kok masih mau nanyain olimpiada loh nanti lagi lah ya kok di kesempatan yang akan datang makasih koheri ya pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan heri ya ampun banyak banget topik banyak banget istilah ya tapi memang itulah seorang pelatih harus jeli melihat anak buahnya bagaimana dan akhirnya keberhasilan yang harus dicapai oleh sang pelatih tentunya melalui atlet-atlet yang berprestasi semoga ganda putra Indonesia selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia kita berjumpa lagi di aklus berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati